Ibu Kota Negara Republik Indonesia dipastikan akan pindah dari DKI Jakarta. Presiden Joko Widodo mengemukakan ada tiga kandidat yang akan dipilih sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia, pengganti kota Jakarta. Ketiga kandidat itu bisa di Sumatera, Sulawesi, atau Kalimantan. Lantas, bagaimana dengan Provinsi Lampung? Gubernur Lampung, Arinal Junaidi, meminta dukungan seluruh gubernur se-Sumatera untuk menjadikan Lampung sebagai Ibu Kota Negara yang baru. Arinal memaparkan 6 fakta pendukung yang menjadikan Lampung layak menjadi pengganti DKI Jakarta. Fakta pertama, letak geografis Lampung yang strategis, terlebih dengan dukungan pengembangan kawasan strategis Latsunda yang ditetapkan oleh Tata Ruang Wilayah Nasional. Fakta kedua, potensi tenaga kerja yang mendukung. Saat ini penduduk Provinsi Lampung sekitar 9,5 juta jiwa, terbesar ketiga di luar Jawa. Hal ini bisa jadi pendukung, baik masa pengembangan maupun saat beroperasinya Ibu Kota Negara. Fakta tiga, memiliki lahan yang cukup untuk dijadikan Ibu Kota Negara. Biaya pembangunan lebih murah dan kaya potensi alam. Fakta keempat, memiliki keberagaman etnis senusantara. Terbukti, Provinsi Lampung sangat terbuka dengan perubahan dan pembaharuan. Fakta kelima, sisi pertahanan dan keamanan. Pusat-pusat pertahanan tidak terlampau jauh dari Provinsi Lampung. Untuk membackup manakala terjadi hal-hal yang diperlukan. Fakta keenam, bisa dijadikan pusat pendidikan. Berdasarkan data, pada saat ini sekitar 35 persen mahasiswa perguruan tinggi negeri Lampung berasal dari luar Provinsi Lampung. Di antaranya, Jakarta, Jawa Barat, Banten, dan Provinsi di Sumatera. Hal ini menunjukkan Provinsi Lampung sudah menjadi pusat pendidikan. Terima kasih telah menonton!